Kemudian sunnah-sunnah yang terkait dengan hari raya adalah yang pertama mengucapkan tahni'ah. Begitu, itu dari mulai malam hari raya sudah disumahkan sampai nanti selesai suat hari raya, suat suat wa'id. Kemudian untuk yang laki-laki itu pakai wangi-wangian, pakai parfum yang wangi, kemudian pakai baju yang terbaik, potong bukunya dulu, saya itu rapi ke, kemudian setelah rapi dia berangkat ke mas, jalannya itu sambil takbiran. Untuk yang akan sholat idul fitri, itu disunahkan sebelum berangkat, makan dulu, paling enggak kurma dan genjir. Kurma satu atau kurma tiga, silakan. Gitu, bukan kurma dan genjir. Itu baru berangkat sholat idna. Kalau sholat idna sampai jantus sampai takbiran. Setelah itu dengarkan khutbah, pula jalannya berbeda dengan jalan berangkat. Sunnahnya begitu. Jadi, seakan-akan kita jadi orang yang berbeda sudah. Di didek merahmatan, jadi orang yang lebih baik, berbeda untuk menjadi semakin baik. Itu sunnah-sunnahnya begitu. Nah, untuk perempuan, untuk perempuan, perempuan itu kan ada aturan. Perempuan itu jangan menampilkan hiasan keindahan, kecuali di depan sesama perempuannya atau di hadapan yang mahram. Nah, kalau di hadapan yang bukan akhrab, maka perempuan-perempuan ketika ada idul fitri, sunnahnya bukan menghias diri. Bukan itu. Menghias diri itu di depan suami, perempuan. Tapi, halah kalau perempuan-perempuan semua, misalnya itu penting, sudah biasa pakai baju batu, apa pakai baju batu itu tidak dilarang. Yang penting tetap sopan dan menjaga aturan syariat. Karena itu juga perlu dibahami bahwasannya hati-hati dengan bersalaman, dengan yang bukan mahram. Mahram kita itu siapa sih? Mahram kita itu harus mengerti mahram kita. Mahram kita itu yang tidak patah wudu, mahram kita yang haram dinikahi. Mahram dinikahi kalau ke atas saudaranya kakek, saudaranya nenek, saudaranya ayah, saudaranya ibu, itu haram dinikahi saudara kita, anak-anak saudara kita, itu haram dinikahi. Itu mahram kita, tapi kalau sepupu, atau santan laki-laki istrinya paman kita, itu bukan mahram kita. Jadi, jangan bersalaman, gitu, jangan bersalaman. Itu mungkin ada-ada yang terkait dengan permasalahan sunnah-sunnah di hari raya idun fitri, beritu juga idun latha. Ada bersatu rahmi ini kalau hari raya itu identik dengan satu rahmi ini, apalagi dulu fitri, ya kan? Nah, setelah itu ada adabnya. Satu. Ngetuk pintu rumah orang itu palan dulu, jangan sampai melakitkan. Sahabat Nabi SAW itu kirsangi adabnya sama Rasulullah, kalau ngetuk rumah Nabi, ngetuknya pakai kuku. Ya Nabi itu palan-palan banget. Setelah itu, tidak boleh masuk rumah orang kecuali izin. Kalau nggak sampai di Bukhara itu aja ada bab kita beristiknat, bab tentang perizinan. Nggak boleh masuk rumah orang kalau nggak izin, izin dulu. Nggak boleh. Terima kasih juga lihat dalamnya, haram. Tidak ada-ada orang ngintip rumahnya orang, mau ngajak adanya nggak sih ngintip. Tidak boleh gitu, kamu bukain pintu, laptop itu juga tiga kali. Satu kali, bukain nggak? Dari-dari dua kali. Dari-dari tinggal di Bukhara. Pergi kamu, pulang. Karena mungkin dia lagi asap menerima tamu. Sebabatnya, mungkin lagi nggak sehat. Mungkin lagi ada urusan di asap menerima tamu. Jangan dibaksa orang yang berdata kamu harus menerima kamu. Keliru itu. Itu bukan adab satu rahmi. Tetepin dua sepan tiga kali, nggak dibuat jalan. Gitu. Nah itu, itu termasuk daripada begini adab. Yang jarang dipakai sekarang ini. Kemudian, ini ajaran Rasulullah s.a. Dan masuk s.a. Dan ini dia masuk s.a. Rasulullah s.a. Udah banyak yang ditinggalkan. Kalau mengetuk pintu. Itu saya mengetuk pintu, kamu geser di sini. Sekiranya ketika pintu rumah dibuka, kamu nggak lihat dalamnya. Amin pernah ngajar ya, sobat. Lalu itu, kamu geser di sini. Kenapa aku ada syariat isti' dan minta izin sebelum masuk? Karena tujuannya ada minta jilbab. Biar kamu nggak lihat. Kayaknya saya betul ada. Keluarga tuan rumah yang perempuan. Yang dia itu. Misalkan pakaian yang nggak pakai jilbab. Karena di rumah. Kok kamu ngintit? Nanti dia kayak pakai jilbab, dia pikir jalan nanti. Semua orang bisa lihat kalau nggak ada syariat minta izin. Gitu. Itu masuk adab-adab yang terkaitan dengan urusan. Satu rahmi. Satu rahmi itu duduk. Satu rahmi itu duduk. Yang mau sebetulnya terusan. Gitu. Jangan lama-lama. Lama-lama. Dan juga mau berlama-lama itu rawat. Rawat keunggungin orak. Rawat liba dan lain sebab. Tapi hegatnya itu mungkin tak satu rahmi. Yang perlu kita fahami bersama. Wallah ala 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 ala.